Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sulawesi Barat mendapat bantuan alat pelindung diri atau APD sebanyak 5.000 lempar masker dan 1.000 liter disinfektan dari Balai Peningkatan Produktivitas BPP Kendari Selasa 16 Juni 2020. Bantuan diterima langsung oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Ali Baal Masdar di ruang kerjanya yang ditandai dengan penanda tanganan berita acara serah terima APD bersama Kepala BPP Kendari A. Astriani Koke dan didaksaksikan oleh sejumlah pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ali menyampaikan rasa terima kasihnya kepada BPP Kendari yang telah membuat sesuatu hal yang positif dengan memberikan bantuan APD, masker dan cairan disinfektan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sulawesi Barat. BPP Kendari yang telah membuat sesuatu untuk kita semua dan saya rasa ini bukan hanya mereka di Provinsi Kendari tapi semuanya di mungkin seluruh Indonesia atau minimal kawasan timur Indonesia ya ini telah laksana dengan kegiatan seperti ini dan Alhamdulillah dengan adanya seperti ini kita tentu mengucapkan terima kasih kepada lalai ya Provinsi ya Kendari yang telah memberikan sumbangsi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kepala BPP Kendari A. Astriani Koke mengatakan hal ini sebagai buktinya tak terhadap pencegahan COVID-19 Pihaknya melaksanakan pelatihan tanggap COVID-19 dengan target sebanyak 200 orang atau 10 paket Dari memuju Imran Jafar, jurnalis Harian Radar Sulbar melaporkan